Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita sudah menjalankan ibadah puasa Bagi yang berpuasa, bagi umat islam khususnya Tentunya setelah kita melaksanakan ibadah Ramadan selama satu bulan Kita akan melaksanakan puncaknya yaitu di hari raya Idul Fitri Hari raya Idul Fitri Pada kesempatan saat ini saya dibersamai dan saya membersamai istri saya Ini sebelah kanan saya Ini yang selalu mendampingi saya kemanapun Selalu menyiapkan sahur dan buko juga untuk saya Setiap Pada saat ini kita bincang-bincang bun Kaitannya dengan lebaran Kaitannya dengan Idul Fitri Kita sudah menjalankan ibadah puasa satu bulan Tentunya kan kita sudah merindukan keluarga Sudah merindukan kehangatan bersama dengan bapak ibu kita di rumah Nah kira-kira nanti kita mudiknya kemana dulu ya Kemana dulu Kalau tahun-tahun lalu biasanya kita mudik ke Megelang dulu ya Biasanya itu kita ke pati itu hari pertama Hari pertama Hari pertama Ya Nah Malah jadi saya yang tanya, oke Tadi mau tanya kok Gantian 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 saya yang bertanya Tahun apa setelah kita puasa itu kan kita puncaknya idul fitri idul fitri itu identik dengan mudik terus kalau anak-anak kecil itu biasanya baju baru sendal baru kadang rumah pun dicet baru kenapa sih kok ada ada itu ada kegiatan mudik ada baju baru ada sendal baru oh iya itu termasuk kita ya itu kayaknya setiap orang mesti kayak gitulah mbak-mbak pun juga mudik termasuk kita juga mudik juga kadang sok belikan baju baru untuk anak-anak kadang kita pun pengen kudung baru kalau kita kembali kepada kaedah bahasa itu eat itu kembali fitri itu ada yang memaknai after itu makan jadi bisa dimaknai kembali makan jadi kalau sudah idul fitri habis lebaran habis puasa satu bulan lamanya kan tidak makan-makan itu dari bebas untuk makan ada yang menyampaikan seperti itu kalau dari sisi bahasa fitri bisa dari kata after future makan akan tetapi banyak juga yang memaknai bahwa idul fitri itu itu kembali fitri itu suci jadi kita kembali suci setelah kita melaksanakan ibadah puasa satu bulan lamanya lalu kenapa ada budaya mudik ada budaya angpo ya ada budaya angpo uang baru kemudian baju baru dan yang yang lain itu ya jadi sebenarnya idul fitri itu bukan pada baju barunya akan tetapi pada hati yang baru spiritual yang baru nilai ruhaniah kita yang baru lah kemudian ada angpo ada mudik mudik itu kan hanya dilaksanakan bagi mereka yang merantau yang merantau dan ada yang masih punya orang tua atau keluarga di kampung itu mudik karena apa sekian lama bekerja merantau di luar kota di luar negeri itu rasa rindu yang amat berat itu dirasakan momen-momen momen-momen indah untuk soan kepada keluarga itu ya momen-momen idul fitri karena terasa kurang sempurna kalau ketika seorang perantauan itu pas idul fitri itu gak mudik gitu gak bisa soan jadi mudik itu kan bahasa Indonesia pulang itu ya jadi bahkan ini sampai menangis kalau dengar takbiran itu kalau yang perantau karena gak bisa mudik itu kasian itu maka beruntung kita yang masih dalam satu provinsi itu mudiknya Alhamdulillah mudah ya bagi mereka yang yang jauh karena merasa saat momen-momen sungkeman saat momen-momen apa ini minta maaf saling memaafkan bulan itu ya bulan sawal itu awal-sawal itu kemudian juga dari pemerintah kan sawal itu diberikan libur yang panjang jadi kesempatan dari lembaga pabrik atau CV atau PT yang lain itu pas hari lebaran itu diberikan kesempatan untuk soan kepada sanak saudara atau untuk mewujudkan mengimplementasikan rasa birul walidennya itu akan tetapi tidak suan-suantok bagi yang merantut juga membawakan oleh-oleh membawakan iya buah tangan kepada keluarga kepada anak juga anak itu seneng kalau dapat itu iya dapat itu maka untuk menambahkan rasa cinta kepada anak itu perlu diberikan wujud uang baru meskipun nominalnya itu hanya 50 ribu 20 ribu hanya 100 ribu itu anak itu seneng maka ada rasa keraketan rasa apa ya nyanak rasa pas seduluran lebih akrab akan tetapi juga yang lebih diperhatikan adalah rasa mendekatkannya ini loh kekeluargaan itu kalau kita ngasih angku kepada ponaan atau kepada siapa itu walaupun sebenarnya tidak harus itu mungkin bagi yang memang punya rezeki agak berlebih itu kita langkah baiknya memberikan angkau kepada keluarga dekat berarti baju baru pun juga tidak harus sebenarnya sebenarnya tidak harus tapi dikasih baju baru lebih baik jika ada uangnya kadang itu begini bun kadang itu yang tidak ada saja diadakan untuk itu hutang seadanya kalau ada ya berdoa agar ada semoga diberikan kelebihan risiko nanti kita kasih angpoh semoga diberikan keluasan amin 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 terus ini kan setiap daerah itu punya tradisi masing-masing kira-kira sungkeman itu tak kira di seluruh daerah adalah cuma modelnya mungkin berbeda-beda kita membedakan antara daerah sini dengan daerah lain terutama tradisi sungkeman saling bermaaf maafan iya baik terima kasih sebenarnya tradisi sungkem ujung itu itu kan dipraktikkan oleh area kerajaan area keraton area itu pokoknya yang khususnya Jawa Tengah itu kan keratonnya banyak sekali rajanya banyak sekali akan tetapi berbeda ketika kita mungkin di luar Jawa ya itu mungkin gak ada karena saya belum duduklah di luar Jawa sih ya ya setah dibanding atau apa itu jalan-jalan ya jalan-jalan bukan merampu kita sudah nyaman disini kemudian ini loh budaya Jawa Tengah itu berbeda dengan budaya Jawa Barat budaya Jawa Timur budaya luar Jawa budaya luar negeri bahkan Arab di Arab Saudi itu sepertinya juga gak ada sungkeman ujung yang anak itu nanti apa di bawah kemudian sungkem jongkok itu hanya ada di budaya Jawa kita di budaya Jawa nah itu kan implementasi dari rasa tawanduknya anak kepada orang tua rasa apa ya andap asornya anak terhadap orang tua menjunjung tinggi derajat orang tua karena kita itu sebagai seorang anak hidup di Jawa budaya itu harus melekat begitu berbeda juga kalau di luar Jawa atau di Jawa Timur mungkin kalau ada yang ujungnya model minta doa saja barokah itu ada kemudian di luar negeri di mana di timur tengah sana di Arab Saudi itu sepertinya budaya ujung itu itu malah gak ada mereka yang rame yang besar itu adalah Riyoyo Idul Kuban itu bukan Idul Fitrinya jadi budaya berkunjung ke mana rumah tetangga A si B si C itu ya hanya di Indonesia hanya di Indonesia saja dan itu kan bagus sebenarnya melatih kita untuk selalu melanggengkan sinaturrahim Pak Seduluran jadi seperti kita itu kan besok bahkan satu bulan kan kita berkunjung kemana-mana dalam rangka mengimplementasikan silaturrahim itu perintah itu maka sering-seringlah kamu silaturrahim besok lebaran momen spesial itu jangan hanya digunakan HP apalagi sekarang bun minta maaf itu lewat WA merasa sudah minta maaf kosong-kosong saya sekor sepak bulan besok lebaran ini kalau bisa ini sudah diperbolehkan untuk berkunjung sudah diperbolehkan untuk berkunjung ayo kepada saudara kita family kita Pak De Pak Le Budhe Budhe itu disuani disuani karena dengan jeningan datang ke rumahnya itu akan membererat juga melanggangkan pas sederean itu pas sedeluran saya juga begitu bahkan hampir satu bulan lebih itu digunakan untuk berkunjung tidak hanya saudara kepada teman kepada guru kepada sejawat itu saya momen-momen itu saya gunakan sebaik mungkin untuk silaturrahim gitu besok siap untuk ajak jalan-jalan kemana kali-kali mampir kemana berarti budaya silaturrahim memang perlu kita langgengkan kita jelat kepada anak-anak supaya anak-anak bisa juga mengajarkan ke generasi selanjutnya jadi begini kalau budaya silaturrahim kalau silaturrahim itu sebenarnya budaya islam silaturrahim itu budaya islam akan tetapi kalau ujung sungkem itu budaya kita jadi kita itu akan kaya akan budaya silaturrahim budaya islam perintah islam tapi kita apa berkunjung satu hari itu satu RW dikunjungi semua itu budaya kita waktu saya kecil itu kalau di tempat itu keliling mana yang jajannya bagus itu berhenti kadang-kadang itu 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 juga pernah mengecewakan tapi kayak gitu nanti malah jadi dosa tapi kan kita masih kecil-kecil akhirnya nanti walah tewasan ya biasa malam anak kecil itu kalau dulu saya sukanya wafer yang ada wafernya terus minumnya enak itu pasti saya berhenti sampai sekarang pun juga anak-anak seperti itu ada anak jajannya yang kira-kira anak itu suka mesti terus lama apalagi ada angponya itu tak parah nimene sesok itu apalagi angponya uangnya baru sekali karena berbagi angpo itu tidak harus kepada saudara siapapun yang datang itu kalau kita diberikan kelebihan rezeki ya berbagi saja anak kecil siapapun anaknya teman anaknya tetangga itu dikasih saja karena tidak ada ruginya sebenarnya kita ngasih anak kecil itu memang identiknya tertariknya dengan hal-hal yang uang jajan untuk mempererat untuk mendekatkan hubungan sebenarnya ini kan melatih mereka agar sergeb agar semangat untuk satu lagi mungkin besok kalau sudah besar terus keingat aku dulu pas kecil itu biasanya dapat uang besok gantian diada besar gantian ngasih uang ke anak-anaknya melatih mereka agar semangat bersedekah berjariah berinfak itu karena sebenarnya apa yang kita berikan itu akan kembali kepada kita berarti budaya mudik budaya ujung kita bahasanya ujung itu kan seperti itu kan tidak harus berdalil kan ada beberapa orang yang sedikit-sedikit ini dalilnya sedikit-sedikit ini hadisnya gitu berarti kan kalau untuk masalah yang seperti ini kan tidak harus ada dalil yang sebenarnya dalil itu kita harus pahami dulu ya dalil itu kan tidak harus dari Al-Quran dan hadis belak lenceng itu tidak ada dalil nyatanya pada menjauh itu soalnya kalau zaman sekarang itu kan biasanya apa-apa harus ada hadisnya apa-apa harus dirujuk dengan Al-Quran dan hati padahal sebenarnya enggak cuma dua niku mau tentu ya jadi beginilah istilahnya Allah itu kan memberikan ilmu ada yang tertulis ada yang tidak tertulis ada yang tekstual atau kita harus paham dengan kontekstualnya maka ketika kita hanya memahami semuanya itu secara teks saja kita bisa tersesat kadang pernah kita hanya membaca teks saja maksud kita itu ternyata berbeda dengan maksud sohibul kalamnya itu maka hati-hati tidak semuanya itu harus berdalil secara tekstual taruhlah begini ya kadang itu apa habis sholat kita bersalaman itu juga ada yang mempermasalahkan enggak ada dalilnya itu bagi mereka yang sok dalil jadi gini bun besok kalau ada yang menyampaikan seperti itu habis sholat itu enggak usah salaman enggak ada dalilnya begitu biasanya ada yang bilang begitu nah ketika mereka habis sholat langsung ke kamar mandi kita enggak perlu cari dalil habis sholat mereka ngobrol kita juga enggak perlu cari dalil habis sholat mereka main hp apa ada dalilnya nyatanya juga dilakukan daripada mainan hp ngegame mending bersalaman mending go mirip mending go fikir kayak gitu termasuk ini sungkem sungkem itu kan pernah juga ada yang menyampaikan itu enggak ada dalilnya nabi itu enggak pernah sungkem nah nabi itu mau sungkem sama siapa bapak ibunya kan sudah enggak ada waktu nabi umur belum dewasa aja kan belum remaja kan nyatim dia mau sungkem sama siapa ya sungkem itu kan itu tadi karena kita anak ya wujud bekti wujud bekti negara orang tua sama orang tua ya itu sungkem dan itu saya pakai meskipun tanpa dalil dalil teks ya dalil teks tapi dalil konteks itu tetap dan yang pasti itu menuju ke kebaikan yang kita lakukan itu kan lebih banyak manfaatnya daripada yang buruknya jadi enggak perlu sidik-sidik dalil sidik-sidik dalil gitu zaman sekarang harus itu yang kita kita prioritaskan iya gitu jangan kebanyakan belajar dari apa dari apa dari apa ustad-ustad yang apa itu ustad yang tidak bersanat gitu aja sanat itu lah penting sekali makanya kita harus belajar memang benar-benar dari poro sejepuh poro alim yang sanat mudik itu juga kan enggak ada dalilnya teks enggak ada dalil teks lebaran ayo kita mudik enggak ada dalil teks itu enggak ada tapi dalil silaturrahim itu banyak sekali nah pengembangan dari dalil-dalil itu kan masih banyak al-quran itu memang sudah sempurna secara teks tapi secara konteks secara pemahaman itu butuh seorang ahli untuk menjelaskan itu sama seperti tadi budaya dengan agama itu tak akan pernah bisa terpisahkan kayak aku sama kamu ini kalau kita tuh ngobrol sampai maghrib oke nanti kita enggak jadi jalan-jalan oh iya hari ini kita berencana untuk itu ya apa nyenang ke anak ya nyenang ke anak iya kami berencana nyenang ke anak termasuk anak yang merotua ya hari ini itu dulu ya ngobrolnya besok kita sambung lagi di podcast berikutnya ini ngobrol-ngobrol biasa santai nanti ada lagi ngobrol yang lebih seru kalau kita berdua itu ngobrolnya pasti seru ya ada yang ngobrol yang butuh privasi ada ngobrol yang memang butuh di publis ada ngobrol yang memang apa biasa-biasa aja kalau ini ngobrol biasa aja belum ngobrol yang sakral belum ngobrol yang benuh makna belum ngobrol yang nangis-nangis bombay itu belum itu yang pasti tidak sampai ngobrol kelihatan tidak sampai cotos-cotosan Alhamdulillah kita enggak pernah Allah memberikan anugerah kepada kami kebahagiaan Sakinah Mawad Semoga selalu seperti ini sampai akhir itu dulu bisa dilanjutkan lagi Assalamualaikum Warahmatullahi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati